Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama Salwin Channel kali ini berada di kantor lurah kelurahan Jelutung, kecematan Jelutung kota Jambi mengikuti zoom rapat koordinasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim bersama wali kota Jambi dan seluruh RT dalam kota Jambi baik kita ikuti liputan selanjutnya rapat koordinasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di kota Jambi di kantor lurah Jelutung ini dihadir oleh lurah Jelutung kemudian babin kap timas babin sa dan tentunya seluruh kota RT di lingkup kelurahan Jelutung, kecematan Jelutung kota Jambi kemiskinan menjadi fenomena yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti karena hampir setiap negara memiliki permasalahan tersebut Indonesia sendiri sudah berpuluh-puluh tahun berjuang untuk memberantas kemiskinan melalui membuat strategi dan kebijakan mulai dari bantuan pemberdayaan UMKM menaikkan gaji buruh dan sebagainya namun belum ada yang memberikan hasil memuaskan dan fenomena kemiskinan ini masih terus berlangsung kemiskinan ekstrim adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan air minum atau air bersih sanitasi layak kesehatan tempat tinggal pendidikan dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan tapi juga akses pada layanan sosial kemiskinan merupakan permasalahan serius dalam pencapaian pembangunan daerah oleh karena itu diperlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis terpadu dan menyeluruh agar hak-hak dasar warga miskin dapat terpenuhi secara layak sehingga setiap warga dapat berpartisipasi dan menikmati hasil-hasil pembangunan menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim serta dalam rangka optimalisasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan TKPK Kota Jambi maka diperlukan konsultasi konsolidasi tentang kelembagaan TKPK dan implementasi instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2022 Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhajir Effendi menjadi pembicara kehormatan dalam rangka paripurna DPRD Provinsi Jambi sekaligus memperingati hari jadi ke-66 Provinsi Jambi memaparkan capaian kinerja Provinsi Jambi tentang bidang-bidang yang berada di bawah naungan koordinasi Kemenko PMK Pertama yang menyampaikan bahwa capaian indeks pembangunan manusia IPM di Provinsi Jambi selama kurun waktu 2017-2022 terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun tercatat angka IPM tahun 2017 69,99 kemudian meningkat menjadi 72,14 di tahun 2022 namun ini masih di bawah rata-rata nasional karena angka rata-rata nasional adalah 72,91 maka masih perlu kerja keras untuk mengejar ketertinggalan di bidang pembangunan SDM ini pujar Menko PMK secara urutan nasional kata Menko Provinsi Jambi menempati urutan ke-19 dari seluruh provinsi sementara itu capaian pembangunan manusia pada tingkat kabupaten kota se-provinsi Jambi menunjukkan tren yang sama dengan IPM provinsi selalu meningkat dari tahun ke tahun dan cukup merata di 9 kabupaten dan 2 kota di provinsi Jambi IPM tertinggi berada di kota Jambi dan terendah di kabupaten Tanjung Jabung Timur selain itu Menko PMK juga menyampaikan kondisi kemiskinan di provinsi Jambi menunjukkan tren yang membaik dengan turunnya tingkat kemiskinan di periode Maret 2022 sebelumnya tingkat kemiskinan mengalami peningkatan karena pandemi COVID-19 plus